banyak indah cuman liat banget nih kabutnya embun-embunnya udah pada nutup semua gila jadi nggak kelihatan apa-apa sekarang gue udah di bereh nah disini dingin terus liatin ini udah udah ditutupin sama kabut-kabut kalau bisa dibilang embun-embun yang ini udah enggak ini udah mulai cerah tuh ambunnya te ketutupan semua yang lainnya huh dingin banget ini suhunya udah 16 derajat celcius disini dia berasa pakai AC eh cuaca hari ini hujan ruang kelasnya bunder gitu saling mengelilingi jadi nggak kayak kelas-kelas yang zaman sekarang ini kotak-kotak lurus-lurus-lurus gitu tapi malah berbentuk lingkaran seperti ini kalian bisa lihat nih ini tempat makannya jadi ini halamannya kita lagi di seminar yang terkenal di Mata Loko sekarang kita di seminarnya di tempat SMA itu juga tuh lihat tuh kabut-kabutnya udah pada nutup bukit-bukit sekarang dingin banget halo 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 terasa ngeriju gak yang disirinya? seru ini dia SMA nya ini lah disini keringin banget anginnya juga kenceng wah jadi keringinan ini kayaknya udah sampai di kamar tidur ini tempat tidurnya tuh lihat begini-gini semua kayak berasa di tertara ya gila keren banget bunganya cantik wah kabutnya udah pada nutup semua udah sampai disini nih udah gak keliatan oke ini gereja nya gereja di seminar lima taloko nya gereja nya begini terus sampai 2 tingkat juga tuh lebih atas wah wah ada banyak buku alkitab juga semuanya gila kabutnya udah tebal gua coba lihat deh gua udah berasa kayak negeri di atas awan ini sekarang udah sama sekali gak keliatan apa-apa ini udah gelap tuh ini yang ini tadi sekarang gua udah di kematabor rumah retret gitu itu pas di depannya dia memiliki taman-taman yang indah cuman lihat banget nih kabutnya embun-embunnya udah pada nutup semua gila jadi gak keliatan apa-apa sekarang udah jam 15.56 jam 4 dan ini disini dingin banget kabutnya udah pada nutup semua tuh halo mami disini dingin wah ini kabutnya makin tebal tuh wah keliatan apa-apa keliatan apa-apa ini namanya pastor pastor patrispa terus kalau bisa dilihat tuh sabda sudah menjadi manusia sabda sudah menjadi manusia oke di belakang gua ini ada patung nih jadi ini patung penyambut buat masuk ke situ nah ini pintu masuknya sekarang udah makin tebal kabutnya udah gak keliatan apa-apa lagi jarak pandang juga udah berkurang jadi gua cuman bisa ngeliatin sekitar 50 meter doang sekarang udah jam 4 dan disini makin dingin jepang itu jepang 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 gue kaya berasa di salju turun banget disini keren disini wow keren banget ada yang kaya gini-gini oke guys sekarang gue udah nyampe di Bajawa dan tadi abis keliling-keliling di Kematabor rumah Retret tadi itu kita beruntung banget karena kepala dari rumah Retret itu ada nah jadi kita diajak keliling-keliling tadi terus ngeliat-ngeliat di dalamnya semua itu beruntung banget soalnya biasanya orangnya orang-orang lain yang mengunjungin cuma di luar-luarnya aja gak sampai di keliling sampai di dalam-dalam sekarang udah jam 18.11 udah jam 6 malam dan disini dingin banget udah 18 derajat celcius terus ditambah hujan ditambah badai juga dan semakin dingin wah dingin banget terus 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 Terima kasih telah menonton!